Assalamualaikum selamat pagi masih bersama saya Yudi Ab dengan rambut varigata mahal kita di kebun durian dan beberapa minggu terakhir sering ada odeng, lebah odeng lebah apis tersata datang ke saung malam-malam biasanya dia berburu cahaya lampu gitu kan ada beberapa ekor nah saya berpikir otomatis area sini udah ada odeng dan ternyata bapak ke kebun alhamdulillah di kebun ada odeng katanya di pohon mahoni deket keramat biasanya odeng-odeng disini paling bersarang di keramat karena keramat itu pohonnya pohon-pohon hutan dan gede-gede masih terlindung ke asrianya makanya sekarang kita berangkat ke sana mudah-mudahan masih ada bismillah pertama kali kita ambil odeng di negara sendiri di kampung sendiri biasanya kita ambil ke Tasikmalaya oke lanjut lemes guys itu dia kebunnya itu saung disana terdapat dengan paman kandang dari kampung saya silah alhamdulillah kita udah sampai ini di area makam keramat ya tuh berindang banget dan ini kebun bapak saya sebelah sini di deket ke makam areanya kelihatan gak? waduh belum kelihatan sungguh jarang menemukan lebah api sudor sata di area saya karena udah banyak mengukiman dan ini lokasi hutan keramat ya tempat makam dan ini kebun bapak saya di area sini dan odengnya di sini tuh odengnya nih wah gak kelihatan eh tuh Bismillah mudah-mudahan ada madunya alhamdulillah skill naik pohon masih memadai ya kita sudah naik di pohon cengkeh dan itu odengnya wah masya Allah alhamdulillah kita menemukan odeng lebah api sudor sata nah ini dia eh mantap ini kita di area makam ya tuh makamnya yang sebelah sini maaf ditunjuk ini kakek sama nenek alam rahum semoga dapat tempat yang indah disana amin ya Allah alhamdulillah alhamdulillah untuk daun spesial biar asapnya maksimal pakai daun pakis tuh kita panen daun pakis dulu nanti pas saat daun kelapa keringnya dibakar terus dilapisi sama daun pakis ini jadi menghasilkan asap maksimal safety first keamanan harus dipentingkan demi menghindari serangan si lebah karena ini adegan sangat berbahaya ya berbahaya sekali don't try this at home karena di rumah gak ada odeng ini dia prosesnya tuh bersama poang kita jadi daun pakisnya dijajarin nah si daun kelapanya di tengah-tengah nantinya jadi si daun yang segar itu daun pakisnya membungkus daun kelapa kering jadi pas si ininya dibakar otomatis daun kering daun mudanya juga terbakar sehingga menghasilkan asap yang maksimal demi keamanan bersama wah gak kebayang kita panen di daerah sendiri karena disini benar-benar jarang luar biasa karena poang kita ini juga seringnya di daerah luar sering berburu daun kolimantan Aceh nyampe wah luar biasa pengalaman luar biasa ini dan sekarang ada di daerah sendiri di daerah Takengon 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 wah luar biasa kita bersama Mang Temix Awang Handal nah nampil auto banyak asap kita mantap bagusnya sih pakai baju apa ya baju pelindung ada khusus untuk pemanen madu tuh nanti dibakar wah rapi dibakar terus ada kaitnya dikasih kait biar bisa menggantung di dahan dan kita lalu asa untuk ngamerah ataupun panen ini kita pakai hp aja gak bawa peralatan darurat tadi lagi di saung motongin rumput aracis pintoy langsung dijemput ayo berangkat gitu yaudah kita berangkat langsung aja kita bikin dua bikin dua obor nah ada kesengaran nya model alat kia gitu kita memakai pengait untuk dikaitkan ke dahan daun basah dan juga memakai daun kering dan inilah alat pengasapannya oh arzan dulu kita santai dulu ya nanti setelah ini baru panen bismillah mudah-mudahan gak hujan tuh kita di bawah juga bikin perlapian untuk pengaman ya segala sesuatunya harus keamanan di perhatikan dipentingkan paling penting jangan sampai ceroboh apapun itu oke bismillah naik ke pohon mahoni babe ini punya bapak kebunnya jadi bapak kembali ke kebun gak sengaja melihat ada lebah habis bersata di pohon mahoni ini langsung saja kita eksekusi hari ini mudah-mudahan ada madunya bismillah naik pohon itu mahoni dan kita naik pohon cengkeh yang ini di atas ini kita ambil gambarnya bismillah ini medanya lumayan sulit karena di selas-sela pohon bambu tuh lumayan rintangannya kayak ninja warrior kita siap-siap dulu ya siap-siap memanggang obor dulu biar ininya gak basah karena sekarang musim hujan kita kasih keperapian dulu biar kering bismillah merem naik aduh lemes itu dia kita udah nyampe bismillah lancar bismillah ada alhamdulillah kita ambil posisi dulu wah enaknya dia sama kameraman te deket bismillah merohim alhamdulillah ada madunya siap-siap-siap-siap di selesai selesai kita biarkan kita panen sistem kebiri ya jadi sarang induknya dibiarkan tetap ada itu banyak anak-anaknya nih anaknya tuh banyak yang kuning-kuning itu anaknya calon lebah dan kita ambil madunya saja biarkan calonnya tetap ada dan menghasilkan madu kembali di kemudian hari oke lanjut aduh pengapcoy kita turun lagi dicek penghasilan kita hari ini bismillahirrahmanirrahim tuh madunya seger tuh tuh bener-bener mantap tuh alhamdulillah dapet ih madunya tuh mantep bening dan sekedar edukasi ya kasih tau info kalau lebah apis dorsata itu biasanya lebih encer karena dia di alam liar enggak di maksudnya di alam liar itu di luar ruangan gitu loh kalau kayak sejenisnya lebah cerana gitu apis cerana tawon yang kecil-kecil yang sering di rumah atau di lubang-lubang batu nah itu biasanya lebih kental karena terlindungi dari cuaca kalau ini cuacanya hujan terus ya otomatis kadar air lebih tinggi oke lanjut kita icip-icip dulu sedikit bismillah kita hanyuil dulu sedikit ritual setelah panen nih sebelah bawah nah disini merahim wih madunya bening bening asli tuh sangat bening masya Allah nikmatnya ini dia comot lagi tuh ngucur maksimal tuh ih mantep kan langsung ham hasil keringat mantep alhamdulillah lanjut ini dia hasilnya dan kita sudah icip-icip barusan segernya luar biasa tuh bening madunya yang